Mama tadi kan mama nanya jam 9 kurang 5 Kalau sekarang coba dilihat jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 1 berarti jam 9 lebih 5 Jadi ketika seorang ODD menanyakan berkali-kali tentunya kita harus merespon Ketidakadaan kita merespon itu menimbulkan emosinya yang meningkat Misalnya menanyakan jam kita jawab Tapi berikutnya ketika 2 atau 3 kali menanyakan jam Kita juga harus membuat ODD menunjukkan hari ini jam berapa Ketika ODD bertanya lagi kesekian kali Kita arahkan pandangan ODD pada jam yang sudah kita orientasikan tadi Kita katakan mama tadi ini sekarang tadi kan mama nanya jam 9 kurang 5 Kalau sekarang coba dilihat jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 1 berarti jam 9 lebih 5 Pasat 1 berarti jam 5